Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube saya. Hari ini, saya akan membawa Anda dalam perjalanan yang mengagumkan ke dunia gorila, hewan yang mempesona dan penuh misteri. Bersiaplah untuk mengetahui segala sesuatu tentang kehidupan gorila, mulai dari kebiasaan makan hingga tantangan yang mereka hadapi dalam upaya melindungi spesies mereka. Jadi, ayo kita jelajahi bersama. Gorila adalah salah satu primata terbesar dan terkuat di dunia, dan mereka ditemukan di hutan hujan Afrika Tengah dan Barat. Mereka adalah hewan yang sangat serdas dan kompleks, dengan perilaku sosial yang sangat berkembang. Gorila hidup dalam kelompok yang disebut trup yang dipimpin oleh sekor pejantan dewasa yang disebut silverback. Kehidupan sehari-hari gorila sangatlah menarik. Mereka adalah hewan herbivora yang berarti bahwa makanan utama mereka adalah tumbuhan dan buah-buahan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencari makan di hutan, dengan silverback memimpin kelompok dalam pencarian makanan dan menjaga keamanan trup dari bahaya. Salah satu ciri khas gorila adalah kehidupan sosial mereka yang sangat kompleks. Mereka memiliki struktur sosial yang hierarkis, dengan silverback memegang peran yang dominan dalam kelompok. Namun, mereka juga menunjukkan perhatian dan kepedulian yang besar satu sama lain, dengan anggota trup saling menjaga dan merawat satu sama lain. Selain itu, gorila juga memiliki kehidupan emosional yang kaya. Mereka dapat mengekspresikan perasaan seperti suka cita, kesedihan, dan rasa kasih sayang melalui gerakan tubuh dan suara. Mereka juga seringkali terlibat dalam interaksi sosial yang rumit, seperti main-main atau membersihkan satu sama lain. Namun, kehidupan gorila tidak selalu mudah. Mereka saat ini menghadapi berbagai ancaman, termasuk perburuan ilegal, kehilangan habitat dan penyakit yang menular. Aktivitas manusia seperti deforestasi dan perdagangan satwa liar telah mengancam keberlangsungan hidup gorila, dan jumlah populasi mereka terus menurun. Namun, masih ada harapan untuk gorila. Banyak organisasi konservasi yang bekerja keras untuk melindungi habitat gorila dan memerangi perburuan ilegal. Program-program pendidikan juga telah didirikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi spesies ini. Sebagai manusia yang peduli akan keberlanjutan lingkungan, penting bagi kita untuk berperan aktif dalam melindungi gorila dan habitatnya. Dengan mendukung upaya konservasi dan menjadi pengawal lingkungan, kita dapat membantu memastikan bahwa gorila dan spesies lainnya tetap ada untuk generasi mendatang. Jadi, mari kita semua bergabung dalam upaya untuk melindungi gorila dan hutan hujan mereka yang indah. Bersama-sama kita dapat menjaga keanekaragaman hayati bumi dan mewariskannya kepada anak cucu kita. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran saya untuk video-video lebih lanjut tentang kehidupan liar dan upaya konservasi. Sampai jumpa di video berikutnya.